Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada video kali ini topik saya adalah 8 sifat orang sukses. Ya, saya baru-baru saja ini membaca sebuah buku dan ada sebuah artikel yang mereview tentang 8 sifat orang sukses, yaitu review dari buku 8 to be great ya, dimana setiap daripada kita menjadi sukses adalah mimpi setiap orang. Setuju ya? Saya dan Anda juga pasti punya impian menjadi orang sukses. Nah, dikatakan bahwa sejarah mencatat beberapa nama besar orang yang terkenal di dunia, yang kisah hidupnya sangat menginspirasi seperti Bill Gates, Henry Ford, Oprah Winfrey, dan lain sebagainya, yang sukses dalam bidang masing-masing selalu menarik untuk kita simak cerita suksesnya. Nah, saya pun juga pernah bertanya-tanya, bagaimana pola pikir mereka dan bagaimana kebiasaan mereka atau kebiasaan apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa menjadi sukses seperti hari ini. Nah, namun tentunya, kita semua di sini tidak memiliki kesempatan untuk bisa bertemu kepada mereka semua, untuk bertanya, untuk sharing, atau mewawancarai mereka tentang tips-tips sukses mereka. Tetapi, beruntungnya ya, ketika saya menemukan artikel ini, saya membaca rangkuman cerita sukses dan tips sukses dari banyak orang di muka bumi. Di mana ada salah satu orang yang bernama Richard St. John ya, yang tergerak untuk menemui 500 orang yang sukses dan berhasil mewawancarai mereka dan menuliskan tips-tips mereka serta berhasil mendokumentasikannya dengan sangat rapi dalam sebuah buku yang berjudul Aid to Be Great. Di mana disebutkan ya, ada benang merah di mana setiap orang sukses memiliki kesamaan yaitu 8 sifat yang membuat mereka jadi sukses. Di mana sifat pertama adalah, orang-orang sukses ini memiliki yang namanya passion. Mereka mencintai apa yang mereka kerjakan. Nah, saya sepakat, dengan mencintai apa yang kita kerjakan, kita akan lebih menikmati pekerjaan kita. Setuju ya? Tidak ada beban dalam menjalankannya. Dan ketika menemui kesulitan, kita tetap enjoy dalam menjalankan pekerjaan yang kita alami meskipun mengalami yang namanya kesulitan ataupun tantangan. Nah, pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Setuju ya? Masalah terbesarnya adalah bagaimana Anda bisa menemukan passion Anda sendiri. Hidup dengan passion, berkarya, dan menjalankan dengan hati, bukan cuma sekedar uang semata, membuat kita hidup lebih menyenangkan. Dan poin kedua yaitu, orang sukses adalah orang yang suka bekerja. Orang sukses bekerja dengan keras. Dalam melakukan pekerjaannya, mereka tidak pernah merasa terbebani. Mereka enjoy, mereka menikmati pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan, orang sukses itu bekerja sangat keras dan penuh dengan kenikmatan. Mereka bukan workaholic atau pecandu pekerja, pecandu kerja yang membanting tulang dengan wajah-wajah yang masam ya, dengan penuh dengan beban hidup, kecanduan mereka, sehingga kesehatan dan kehidupan mereka menjadi terabaikan ya. Mereka adalah workaholic, penggemar kerja. Mereka memang bekerja keras, tetapi dalam bekerja kerasnya, mereka selalu senyum, selalu gembira, dan selalu senang. Nah, saya setuju bahwa kerja keras memang tidak akan mengkhianati hasilnya. Ketika semua daya dan upaya telah diusahakan dalam pekerjaan secara maksimal, tentu hasil yang didapatkan akan hasil yang maksimal juga. Tentu akan ada selalu harga yang selalu harus dibayar dalam proses ini. Proses perjuangan serta pengorbanan. Bukankah nikmatnya hidup bisa kita lebih rasakan ketika kita sudah letih dalam hal bekerja keras. Setuju ya? Dan poin yang ketiga adalah fokus. Orang sukses adalah orang yang fokus. Bagaimana kita berkomitmen pada diri kita sendiri dan memfokuskan diri kita pada satu hal. Karena saya percaya ketika kita melakukan satu hal dengan baik, hasilnya tidak hanya memuaskan, namun juga akan memberikan sebuah kepentingan diri yang lebih kepada diri kita sendiri. Nah, fokus sangat penting, karena banyak orang yang terlalu sibuk akan banyak hal, tetapi tidak fokus dalam satu hal. Hal ini hanya membuat seseorang tersebut membuang waktu-waktu mereka saja. Menjadi seorang yang tahu akan banyak hal memang baik. Tapi menurut saya, jika kita ingin memiliki prestasi yang menonjol dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan sebuah menjadi seorang legenda, kita harus fokus dalam satu bidang saja. Dan fokus pada bidang tersebut. Dan sifat yang keempat adalah motivasi. Orang-orang sukses adalah orang yang pandai memotivasi dirinya. Kita harus memiliki energi dari dalam yang selalu membagikan semangat kita untuk bisa memotivasi diri sendiri. Nah, menurut yang saya baca ya, banyak hal yang dapat kita jadikan untuk motivasi. Bisa dari tujuan hidup kita, bisa dari tantangan yang diberikan kepada diri kita, bisa dari tenggang waktu yang diberikan untuk membahagiakan atau membagiakan orang-orang yang kita cintai, kompetisi yang sehat terhadap kompetitor kita, atau kita bisa punya seorang mentor yang memiliki nasihat yang akan mengarahkan kita kepada hidup yang lebih baik. Nah, lucunya, beberapa orang menjadi lebih termotivasi untuk berprestasi ketika ada orang yang meremehkan dirinya. Tetapi ada juga beberapa orang yang lebih termotivasi setelah mereka mendapatkan nasihat daripada mentornya. Nah, Anda yang mana? Ya, dan poin yang kelima adalah ide. Orang-orang sukses dunia selalu hadir dengan ide-ide yang menakjubkan. Nah, jika kita dapat menghasilkan ide yang baik dari hari ke hari, kita akan selalu memilih energi yang lebih besar untuk melangkah lebih jauh dalam menjalani hidup ini. Nah, memperoleh ide itu biasanya muncul dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, tidak sedikit ya ide besar datang dari permasalahan sehari-hari yang kita hadapi. Nah, dengan bersikap lebih pekat terhadap lingkungan sekitar kita, Anda akan lebih mudah mendapatkan ide-ide baru. Ide itu dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang kita alami setiap hari. Kita bisa melihat menggunakan mata, kita bisa mendengarkan menggunakan telinga, dan kita bisa merasakan dan kepekaan kita ini akan menghasilkan ide yang luar biasa. Nah, ide ini tidak harus dari nol. Kita bisa melihat atau mencontoh atau mengembangkan ide yang sudah dilakukan orang lain. Nah, jangan terus belajar, mencoba dari setiap kegala-galaan ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik dan mengembangkan ide yang sudah kita miliki. Dan sifat yang ke-6 adalah pengembangan diri. Nah, orang-orang sukses selalu memperbaiki diri mereka. Nah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Perbaikan berkelanjutan berarti melakukan tiga hal. Yang pertama, menjadi baik di bidangmu. Yang kedua, terus berusaha menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, tujulah performance atau penampilan terbaikmu. Nah, untuk menjadi terbaik juga dibutuhkan latihan yang berkelanjutan. Nah, yang saya lihat adalah orang sukses juga mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kelemahannya. Nah, kita harus pandai-pandai memanfaatkan potensi dan kelebihan yang kita miliki dan harus meredam kelemahan yang kita punya. Dan sifat yang ketujuh adalah melayani. Nah, orang sukses adalah orang suka melayani. Menjadi sukses tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang melayani orang lain. Melayani di sini adalah berpikir tentang orang lain. Bekerja untuk mereka, menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan, butuhkan, atau yang ingin mereka hargai. Dan poin yang paling penting, yang terakhir adalah sifat manusia sukses, yang terakhir adalah mereka adalah tekun. Ketekunan berarti kemampuan untuk terus berjuang, baik dalam kegagalan, rasa sakit, penolakan, kritikan, dijelek-jelekan, ya. Mungkin Anda juga digosipin, dan lain sebagainya, ya. Tekun adalah salah satu poin yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Karena pada saat itu, kita diharapkan dengan berbagai kondisi yang buruk mungkin, ya. Tantangan yang berat, atau permasalahan yang luar biasa. Kita dituntut untuk terus tekun memperjuangkan impian kita di tengah situasi yang seperti kita, sepertinya memaksa kita untuk menyerah. Tetapi itulah seninya, ya. Kita tidak tahu seberapa dekat kita dengan titik kesusiasan kita. Ketika kita memutuskan untuk terlalu cepat menyerah. Nah, setelah saya membaca buku atau artikel 8 to be great ini, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa 8 sifat sukses ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus saling mendukung satu sama yang lain. Jadi, kesimpulannya adalah, review kesimpulannya adalah, ketika kita sudah memiliki passion yang kuat, ya, bekerja keraslah untuk itu, fokus dalam mengerjakannya, Anda harus selalu termotivasi, penuh dengan ide-ide dalam melayani orang lain, dan selalu mengembangkan diri dari hari ke hari. Maka, ketekunan pun akan mengikuti, dan kita akan menjadi tidak mudah menyerah dalam menghadapi situasi buruk seperti apapun. Nah, karena kita sudah memiliki visi yang sangat kuat sekali untuk mewujudkan impian dengan penuh kesungguhan dan kecintaan. Oke, sekian review, ya, artikel yang sudah saya baca. Semoga ini bisa memberikan sebuah motivasi, inspirasi, untuk teman-teman semua yang sedang mengejar kesusahan Anda masing-masing, di bidang Anda masing-masing, dan di bidang apapun, ya. Jika Anda suka video ini, silakan like, beri komentar yang positif, dan share kepada teman-teman Anda, supaya lebih banyak teman-teman yang mendapatkan motivasi dan inspirasi. Dan yang terakhir, jangan lupa ya, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan supaya Anda bisa dapatkan video saya berikutnya. Oke, sukses untuk kita semua, dan selalu salam hebat, luar biasa!